Magdalene's Mind Dan juga Rima Selamat malam Sudah sehat Rima Aduh beneran deh sakit tuh gak enak ya Ya enak banget Dan terakhir kali itu juga katanya butuh cairan yang cukup banyak juga untuk melawan sakitnya ya Mudah-mudahan sekarang udah jauh lebih sehat lagi ya Mudah-mudahan Welcome back Boleh cerita sedikit gak? Kemarin kan kita udah bicara tentang segmennya adalah yang Women We Love Nah kalau culture ini apa culture? Culture ini lebih membahas tentang hal-hal yang hubungannya kayak buku, film, musik Kadang-kadang juga tentang susah eti juga Ya udah ya di masyarakat gitu Ya juga jadi macem-macem seperti itu Nah salah satunya yang kita wawancara ini dia menulis buku, menghasilkan buku lah dari hasil perjalanannya itu Dia sebenarnya apa? Seorang fotografer kah? Iya foto jurnalis Oh foto jurnalis Terus akhirnya dia membuat sebuah buku Tentang negara yang dia datangi ke tempat Oh oke Paking seneng ya Jadi dia tercapai itu ya Obsesi dia waktu kecilnya tercapai Nanti kita akan tanya barengan sama si penulis ini Lovers, apa sih yang membuat dia terobsesi tentang tempat ini gitu ya Nah terus kalau mendapatkan kisah-kisah di section culture ini gimana? Apakah teman-teman dari magdalene.com mencarinya? Atau ada orang yang menulis terus mengirimkannya ke magdalene? Bisa dua-duanya sih Bisa dua-duanya? Yang paling banyak yang mana Her? Sejauh ini sih kalau di culture mungkin kita yang nyari ya Oh oke Kita lihat apa nih yang misalnya film yang lagi ini apa gitu tayang atau enggak Ya budaya yang lagi Mengemuka Mengemuka lah lagi hit Waktu itu ada yang ini ya yang designer kaos Oh ya designer kaos Kawas untuk internasional Oh ya? Tridless Tridless Kalau suka Nah itu ternyata misalnya orang Makassar Orang Makassar? Orang Makassar Wow orang Indonesia ternyata Indonesia Nah ini kita lagi bicara malam ini Lovers tentang destinasi Atau tempat tujuan yang menjadi obsesi kita saat kecil Karena yang kita telepon nanti sebentar lagi gitu di kurang lebih setengah delapanan Atau jam 8 kurang seprapat Adalah yang tadi diceritakan bahwa dia berhasil Datang dan melihat tempat tujuan destinasi yang menjadi obsesi dia waktu kecil Kalau masing-masing kemana? Kalian kemana? Gue waktu kecil pengen Terus sekarang gue pengen ke Inggris Karena gue banyak baca In it blighten Sama dua satu lagi pengen ke Mesir Karena banyak baca Gue juga pengen asli Gue pengen bener-bener ngelihat gedung-gedung yang dianggap sebagai ancient aliens aja gitu yang ngebangun Piramid of Giza Itu kan juga salah satu katanya Kenapa ada piramid di tengah-tengah padang pasir itu gitu kan pertanyaannya Hera apa? Mau kemana destinasinya? Obsesi? Yang waktu kecil itu kan seneng banget baca apa? Mitologi Yunani gitu Oke Greek mythology Pengen ke Yunani Dan gue tau karena nama gue Hera dan gue pengen ke kuil Hera Iya, iya, iya One of the goddess yang ada itu Hera Hera tuh dia the wife of Zeus kan ya? Iya, the wife of Zeus Betul Dan anaknya Ares kan? Dewa perang itu kalau gak salah Kalau gak salah urutannya seperti itu Tapi bener deh itu juga Apa namanya? Olympus juga merupakan salah satu daerah yang pengen banget untuk didatangi Kalau Rima kemana, Rima? Karena kita lagi ngomongin mengenai destinasi tujuan Kalau gue pindah-pindah ya Tergantung Misalnya waktu itu pengen banget ke Nepal Nepal? Iya, pengen banget ke sana Terus udah gitu Sekarang ini lagi pengen banget ke Turki Turki? Turki Moroko gitu Kalau tak pengen Spanyol Iya, iya, iya Moroko, Spanyol Negara leluhur Leluhur? Emang leluhur? Gimana leluhur? Malam ini kita akan ngobrol tentang The Persian Paradox Itu judul artikelnya A Photojournalist Journey to Iran Nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi Lovers mengenai Magdalene's Mind Destinasi atau tempat yang menjadi obsesi kamu untuk didatangi sejak kecil Nah, malam hari ini kita juga ada interaksi barengan sama kamu Silahkan Berinteraksi barengan sama kita di At UFM947 Dan mention at The underscore Magdalene Dengan tanda pagarnya 947MM Karena kita punya tiket masuk nih untuk ke Star Trek Exhibition di Gandaria City Sinilai 450 ribu rupiah Satu orang mendapatkan dua tiket masuk Yang kita cari, tiga Ulovers yang beruntung Duh enaknya, I wish I was Ulovers Beneran, udah dapet freebie Banyak bener gitu dapetnya So, pertanyaannya adalah Tempat paling gila atau menarik apa Yang menjadi obsesi untuk kamu kunjungi Dan kenapa Ulovers Boleh share sama kita yuk Sekali lagi tinggal mention aja dari Twitter Di at UFM947 Follow dan juga mention at The underscore Magdalene Dengan tanda pagarnya 947MM Tiga Ulovers yang beruntung Masing-masing akan mendapatkan dua tiket masuk Star Trek Exhibition di Gandaria City Senilai 450 ribu rupiah Wilbur Red Bag di Magdalene's Mine UFM 94,7